Saat ini banyak sekali suplemen yang beredar di pasaran, baik impor maupun lokal. Nah, masyarakat juga sudah semakin sadar untuk mengonsumsi suplemen kesehatan, apalagi sejak di masa pandemi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana kita bisa memilih suplemen yang tepat? Jangan sampai salah pilih atau terpengaruh hanya karena diskon. Kita saksikan pembahasannya dalam Cermat Dalam Memilih Suplemen. Mbak Ayu, hari ini topik kita adalah Cermat Dalam Memilih Suplemen. Nah, sebenarnya sih kalau minggu lalu itu berarti sambungannya ya. Minggu ini nih sambungannya minggu lalu. Karena minggu lalu itu bagaimana memilih suplemen yang tepat. Nah, sekarang ini kita lebih spesifikin lagi ya. Cermat memilih suplemen. Kenapa? Karena banyak banget di luar sana beredar suplemen-suplemen kesehatan. Import ada, lokal juga nggak kalah banyak. Kemudian beli offline ada di apotek-apotek. Eh, sekarang nggak kalah rame-nya di online. Online. Nah, jadi Mbak Ayu, kita ngobrolin langsung nih tentang suplemen ini. Bagaimana kita mengedukasi sahabat-sahabat Nutrimac supaya setiap rupiah yang dikeluarkan tidak terbuang dengan sia-sia ya. Karena sahabat-sahabat Nutrimac ini yang memang sudah spend nih uang ya untuk kesehatannya jangan asal-asal pilih ya. Nah, kenapa sih sebenarnya kita penting nih untuk ngobrolin hal ini? Karena baru-baru ini ternyata Bepom tuh menemukan sekitar 85 ribuan kalau nggak salah. Situ-situ-situ ilegal. Online yang memang ternyata menjual suplemen-suplemen yang nggak terdaftar di Bepom. Itu banyak sekali yang bayarnya gitu, bukan seperti itu. Ya, itu biasanya produk import yang tidak terdaftar di Badan POM. Nah, jadi sebenarnya produknya itu boleh, tapi harus terdaftar di Badan POM. Betul, harus. Walaupun misalnya produknya sudah terdaftar di SDA dan disebutkan tidak ada. Ketika dia masuk ke Indonesia, tetap dia harus ikut regulasi Badan POM, harus didaftarkan ke Badan POM, mengikuti persyaratan dari Badan POM. Karena di sini adalah yang Badan untuk mengawasi suplemen-suplemen kesehatan adalah BEPOM ya. Jadi ikutin tuh regulasinya. Harus, wajib. Oke, oke. Nggak sabarkan, kita bahas lebih detail lagi, lebih lanjut lagi tentang cermat dalam memilih suplemen. Nah, Mbak Ayu, kalau secara peraturan BEPOM, saya baca nih dikit-dikit ya. Sebenarnya suplemen itu bisa untuk melengkapi, kemudian meningkatkan juga daya tahan tubuh gitu ya, memelihara kesehatan. Nah, kalau dibilang seperti itu, sebenarnya perlu nggak sih kita mengonsumsi suplemen kesehatan? Ah, oke. Sebelum ke situ, saya mau sedikit kasih pendapat tentang malam hari ini ya, sahabat Mbak Ayu, bahwa ketika kemarin kita pandemi gitu ya, orang tuh mulai tersadarkan betapa pentingnya suplemen gitu ya. Nah, sama halnya dengan beberapa seminar mungkin yang saya ikuti, di situ tuh sudah mulai ada perubahan cara pandang gitu ya. Jadi, bahwa kalau dulu tenaga kesehatan atau masyarakat itu lebih mengutamakan tindakan kuratif atau pengobatan, tapi sekarang lebih mengutamakan preventif. Preventif itu jauh lebih murah daripada kalau kita pengobatan, ya kan? Dan suplemen tazi, mengkonsumsi suplemen atau melengkapi kebutuhan harian kita akan nutrisi atau zat gizi, ini adalah salah satu cara untuk preventif, menyebabkan penyakit, apapun. Mau infeksi, mau degeneratif, itu adalah salah satunya preventifnya dengan suplemen. Nah, sekarang pertanyaan Mbak Arni nih, tentang pentingan perlu nggak sih kita konsumsi suplemen gitu ya? Kalau tadi Mbak Arni udah mengutarakan definisi perka badan POM ya, maka jawabannya kita tidak perlu konsumsi suplemen. Suplemen tuh nggak perlu Mbak Arni. Gimana dong nanti? Yang jualan suplemen nanti pada marah ini. Nah, jadi suplemen itu nggak perlu. Pada mereka yang sudah lengkap zat gizinya. Jadi, kalau berdasarkan peraturan badan POM tadi, definisinya adalah sebagai pelengkap ya, melengkapi zat gizi hari-harian kita. Entah itu vitamin, entah itu mineral. Pada orang-orang yang sudah lengkap, gizinya tentu tidak rusak. Oke, nanti dulu nih Mbak Ayu. Jadi, statement Mbak Ayu ini, jangan dipotong sepotong sepotong. Nah, biasanya tuh kalau media tuh kan dipotong-potong jadi salah arti ya. Oke, oke. Nah, Mbak Ayu, kalau secara logika aja nih, saya langsung lihat diri saya sendiri. Pada mereka yang sudah cukup gizi hariannya, kemudian angka kecukupan gizinya. Nah, kita kan bukan alih gizi nih. Kita nggak tahu, apalagi zaman sekarang ya. Ini kita super sibuk banget gitu loh. Nah, berarti makanan saya sehari-hari tuh nggak cukup dong? Ya, nggak cukup. Jadi gini, pada faktanya nih, pada faktanya adalah ada kondisi-kondisi yang dimana kita tidak mungkin mengelakkan. Misal, tadi saya bilang bahwa kita tuh suplementasi nggak perlu pada mereka yang sudah cukup gizinya. Tapi coba lihat deh makanan kita sehari-hari. Ya kan? Benar. Sudah variasi belum? Bervariasi belum? Udah ada karbohidrat, protein, sayur, buah, udah ada belum? Ya kan? Kemudian variatif nggak? Jadi jangan mentang-mentang sukanya kangkung. Oh, sehari-hari berbulan-bulan makannya kangkung aja. Itu kan pasti ada nutrisi yang ada di kangkung, ada yang nggak ada. Ya, itu kalau kita makanan yang nggak bervariasi itu aja ya lama-lama pasti kita mengalami kekurangan juga. Gitu ya, kemudian cara masaknya gimana? Gitu ya, cara masaknya juga berpengaruh. Masak yang sampai misalnya balik lagi ke sayur kangkung, buat maafnya agak fitnah sayur kangkung. Misalnya masaknya sampai lodruk gitu ya, sampai sayur kangkungnya berubah jadi hitam, kematangan. Itu juga sudah mengurangi nilai dari zat gizi di makanan tersebut. Dari sisi makanan lagi ya, kemudian yang kita makan tuh biasanya rata-rata. Jujur deh, kita tuh makan cenderung, oh iya ini saya belum makan porsi yang lengkap nih sesuai si piring kuken-keng. Ya, saya mau makan ah gitu. Udah kan, biar kita tuh makan apa yang kita sukai. Iya dong, ngapain kita ngeluarin uang untuk makan yang maksudnya tuh apa ya, kalau kita nggak enak gitu. Terus kadang-kadang kita tuh mikir gini loh, nyenengin diri kita gitu loh. Jadi kan apa yang kita sukasi. Iya dong. Aku mau healing, aku mau healing, aku mau makan enak gitu ya. Nah, kita lebih cenderung makan apa yang kita sukai. Benar banget. Padahal yang nggak kita sukai, ada nutrisi yang mungkin yang disukai itu nggak ada, nggak terkambil di dalamnya. Balik lagi ke variatif gitu ya. Kemudian lagi, makanan lagi nih ya, pokoknya masih soal makan apa. Makan lagi, kita tuh lebih cenderung makannya tuh yang real food atau processed food. Real food itu artinya sesedikit mungkin proses pengolahan atau processed food, makanan yang sudah diproses berkali-kali. Udah dikukus, diglender, digoreng lagi ya, biasanya makanan-makanan industri. Biasanya kalau makanan processed food itu dia tinggi akan kalori ya, minim atau miskin jadi Z, tinggi natrium. Nah, kalau natrium udah seimbang nih, itu banyak tuh nanti penyakitnya. Nah, salah satunya mungkin adalah kekartakan darah tinggi ya. Iya, iya, iya. Itu, kemudian lagi proses food ini pasti ada tambahan pengawet, kayak gitu ya, bahan-bahan kimia. Terus, apa sih kalau yang kita sukai kadang tuh yang warna-warnanya tuh. Warna-warna menarik. Berarti pakai pewarna. Pakai pewarna. Nah, itu sebenarnya bahan yang nggak diperlukan oleh tubuh kita. Jatuhnya kemana sih? Jatuhnya nanti akan diproses oleh hati. Hatinya nanti akan memproses bahan-bahan ini supaya tidak berbahaya buat tubuh kita. Kerjanya jadi makin berat, hati kita. Oke. Kamu itu yang kedua ya, dari makanan. Kemudian, ada kondisi-kondisi tertentu mbak, dimana apa yang kita makan tuh jadi nggak cukup zat gizinya. Misal kemarin ketika pandemi, itu yang kita hadapi ini virusnya luar biasa ya. Ada, sekarang udah tipe XBB variannya. Variannya. Variannya berbagai macam gitu ya, terus virusnya luar biasa keluar. Jadi kalau kita makannya dari dengan seadanya aja, ya nggak cukup jadinya untuk sel imun kita. Artinya tantangan di luar sana lebih tinggi. Iya. Jadi kita harus lebih, apa namanya, lebih komplit lagi gitu loh senjatanya ya. Jangan ada sampai satu zat gizi pun yang ketinggalan gitu. Terus lagi pancar obat, belum lagi makan pancar obat, belum lagi kondisi misalnya ibu-ibu yang hamil itu kan perlu zat gizinya juga lebih banyak. Ibu menyusui, tadi yang Mbak Ernie bilang tingkat stress ya. Stres tinggi. Stres tingkat stress, kita juga aktivitas jadi lebih satut-satut gitu ya kalau kita di kota besar, kita juga pasti membutuhkan zat gizi yang lebih lengkap dan juga lebih tinggi gitu. Satu lagi adalah genetik. Nah ini menarik membahas genetik ya. Karena ternyata, saya kasih contoh aja, ada kondisi dimana seseorang menurunkan kekurangan asam kolat. Jadi dia ada gen yang digunakan untuk menggunakan asam kolat itu enggak ada atau kurang gennya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang ini, keluarga ini itu punya penyakit jantung koroner. Tapi bukan disebabkan oleh kolesterol. Hal sepele, cuma disebabkan oleh defisiensi asam kolat. Jadi itu lumayan, 10% penyumbang dari penyakit jantung koroner disebabkan adalah peningkatan homocysteine. Itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah kondisi-kondisi kayak gitu Mbak Ernie, yang menyebabkan mungkin enggak sih kita lepas dari suplemen kayaknya Banyak ya kasusnya. Jadi kayaknya udah makannya sesukanya, demennya yang pilih-pilih, makan yang proses food. Tingkat stress tinggi, belum lagi ada faktor genetik tadi. Faktor genetik. Dan suplemen itu fungsinya juga dia sebagai melengkap, sebagai memastikan. Memastikan semua nutrisi itu ada. Jadi kan biasanya kita kalau konsumsi itu multivitamin lengkapnya A, B, C. Nah fungsinya adalah memastikan bahwa kita itu tercukupi semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kira-kira saya kurangnya apa ya? Kan kita enggak tahu juga nih. Tapi dengan adanya suplemen dilengkapi. Ditutupin mubangnya kurang-kurang. Tepak. Kira-kira inhibit realizing unbeliepigil. Kira-kira 2022. Kira-kira supplier biasanya bulat spring, dan ==== Kira-kira Pietro. Terima kasih. Terima kasih.